Paguyuban Sosial Warga Tiongho menggelar seni tari bersama tarian dari Nusa Tenggara Timur sebagai wujud persaudaraan yang selama ini terjalin. Kesenian yang digelar di Kupang ini sekaligus sebagai ajang berpamitan dengan Gubernur Frans Le Buraya yang masa kepemimpinannya akan berakhir pada Juni 2018 mendatang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Le Buraya dalam sambutannya mengatakan pagelaran kesenian Tiongho dan NTT ini bertujuan menjalin tali bersaudaraan dengan seluruh warga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marga Tiongho di Nusa Tenggara Timur untuk berpartisipasi aktif. Terutama saya senang karena datanglah delegasi kesenian dari Tiongho ke Kupang Nusa Tenggara Timur. Dengan hadirnya dan tampilnya atraksi-atraksi kesenian dan budaya di sini membuka balasan bagi masyarakat Pusat Kupang Nusa Tenggara Timur. Terutama juga bagi anak-anak muda untuk mengenal budaya dari Tiongho dan mudah-mudahan satu ketika akan terjadi pertahutan, akan terjadi modifikasi dan muncul budaya atau kesenian-kesenian bahan yang tampil di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Ketua Paguyuban Tionghoa Kupang Hengki Lianto mengungkapkan warga Kupang dapat menyaksikan langsung warga Tionghoa dalam mempertunjukkan berbagai seni dan kebudayaan mereka. Hingga kini sudah empat kali kesenian etnis Tionghoa ini digelar sekaligus sebagai kenangan untuk Gubernur Frans Le Buraya di penghujung masa kepemimpinannya. Gubernur NTT Frans Le Buraya berharap pagelaran kesenian Tionghoa ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat NTT untuk kembali pada akar budaya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Denny Fernandes, Salam Tribrata.